Fauzan Rahawarin, pengacara anggota Komisi 1 DPR RI, Hilary Brigitta Lasut, menyebut kelayannya tidak anti-kritik. Hal ini dikatakan setelah Brigitta melaporkan komika Mamat Al-Katiri ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik dalam aksi roasting pada suatu acara di kawasan Jakarta Barat. Fauzan menyebut kelayannya malah menyambut dengan tangan terbuka jika mendapat kritikan asal dengan koridor yang sesuai. Hal itu dikatakan Fauzan saat dihubungi awak media pada Rabu 5 Oktober kemarin. Selain itu, Fauzan menerangkan jalur hukum yang diambil oleh kliennya itu karena ucapan yang tidak sopan saat melakukan roasting itu dan tidak mendapat izin dari orang yang dirosting. Di sisi lain, Fauzan menyebut materi yang berisi kalimat kasar yang disampaikan oleh Mamat saat merosting yang sangat disayangkan. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menerima laporan dugaan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan komika Mamat Al-Katiri terhadap anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem Hilari Brigitta. Laporan tersebut dilayangkan oleh Brigitta melalui kuasa hukumnya Fauzan pada Senin 3 Oktober. Hal ini dibenarkan oleh KB Tumas Polda Metro Jaya Kombes Polendra Zulpan. Zulpan menerangkan laporan itu dilayangkan karena Mamat diduga mencemarkan nama baik pelapor saat menghadiri suatu acara talk show di Jakarta Barat. Saat itu, Mamat disebut melakukan roasting kepada korban menggunakan kata-kata kasar dan tidak sopan. Zulpan menambah bahwa saat ini dugaan pencemaran nama baik tersebut tengah didalami oleh penyidik di Treskrimumpol, Damitro Jaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! 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 Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!